Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah bisa upload video lagi. Video kali ini tentang update informasi terbaru perkembangan jailbreak PS4 firmware di atas 9.0. Beberapa hari lalu telah dirilis ke publik webkit PS4 terbaru yang pertama kali diumumkan oleh Celeste Blue lewat akun Twitternya. Dibandingkan dengan webkit sebelumnya, webkit kali ini lebih cepat dan stabil. Webkit ini bisa dijalankan di PS4 firmware versi 6.0-9.60. Bisa kita lihat di tweetnya ini juga orang-orang yang terlibat dalam penemuan webkit ini, yaitu Sergei Glasunov, Madieston, seorang anonimos yang membuat skrip PS3 exploit-nya, dan dia sendiri yang mengetes, memporting dan mengembangkannya. Di bawah sini dia katakan PS3 exploit ini bakal jadi bagian dari quick hand PS4, yang di dalamnya ada webkit yang bisa diterapkan di semua versi firmware PS4, mulai dari 3.15 sampai dengan 9.60. Dan untuk kernel exploit hanya bisa diterapkan di firmware 3.14 sampai versi 9.0 dengan sedikit usaha lebih. Oke jadi pada dasarnya, ini adalah webkit baru. Untuk kalian yang belum tahu apa itu webkit, jadi singkatnya, PS4 agar bisa di full jailbreak atau di hand, itu melalui 2 tahap. Yaitu mulai dari webkit kemudian berlanjut ke kernel exploit. Jadi webkit ini semacam pintu masuk ke tahapan selanjutnya sampai firmware PS4 bisa di hand. Webkit baru ini seperti yang aku katakan di awal tadi, lebih cepat prosesnya dan stabil. Bisa kalian lihat di video ini, prosesnya sangat cepat dibandingkan dengan webkit yang biasa kita pakai di PS4 hand sekarang. Mulai dari kita buka lewat browser, dan tidak sampai 2 detik webkitnya langsung jadi. Sekali lagi ini baru webkit saja, belum sampai pada tahap kernel exploit. Biar kalian tidak salah paham, jangan sampai menganggap kalau full jailbreak atau hand untuk PS4 firmware di atas 9.0 sudah ada. Selain di PS4, webkit ini juga bisa berjalan di PS5 dengan firmware dari versi 1 sampai dengan 5.50. Untuk sampai ke tahap kernel exploit kita tetap masih menunggu yang sedang dikerjakan oleh The Flow, mungkin bisa sampai beberapa bulan ke depan. Untuk kalian yang belum tahu dia ini adalah salah satu developer yang punya peranan besar dalam dunia jailbreak PS4 dan PS5. Jika nantinya suatu saat, webkit ini bisa dikembangkan sampai ke tahap kernel exploit, maka PS4 yang bisa di hand adalah PS4 dengan versi firmware sampai versi 9.60, sementara untuk PS5 dengan firmware sampai versi 5.50. Khusus untuk PS5 selain webkit ini, sebelumnya juga sudah ada webkit lain yang bisa dijalankan di firmware sampai versi 7.61. Dan jika webkit ini bisa dikembangkan ke tahap kernel exploit, maka otomatis PS5 yang bisa di hand adalah PS5 dengan firmware sampai versi 7.61, tentu dengan menggunakan metode jailbreak punya The Flow, yaitu Blu-ray Drive Exploit atau yang dikenal dengan singkatan BDJB Exploit. Dan jika kalian pakai PS5 versi digital, yaitu PS5 yang tidak ada Blu-ray Drive-nya, maka yang bisa di hand hanya bisa sampai versi 5.50. Oke itulah gambaran umumnya terkait jailbreak yang masih harus kita tunggu. Oke, terus apa pengaruhnya webkit baru ini, dengan jailbreak atau hand yang sudah ada saat ini? Sebagaimana yang aku jelaskan sebelumnya dan juga kalian bisa lihat cuplikan videonya, webkit ini prosesnya sangat cepat dan stabil dibandingkan dengan webkit yang kita pakai saat ini. Misalnya di sini aku pakai exploit host chameleon untuk hand 9.0, proses webkitnya bisa butuh waktu di atas 10 detik sebelum tampil pesan untuk colok flash disk jailbreak. Dan juga tidak sedikit kita sering mengalami memory error bahkan kernel panic. Sementara webkit baru ini, prosesnya hanya butuh waktu sekitar 2 detik saja, jadi bisa lebih cepat, tidak perlu menunggu lama untuk mencolok flash disk jailbreak. Belum lagi jika kita bandingkan dengan hand versi sebelumnya yang sangat tidak stabil, yaitu hand 7.55 yang sering mengalami error saat mengaktifkan hand. Ini artinya webkit ini bisa merupakan peningkatan dari webkit yang kita pakai saat ini. Tapi tentu kita tetap harus menunggu webkit ini bisa sampai ke tahap kernel exploit agar bisa kita pakai. Jadi kesimpulannya, dengan kehadiran webkit baru ini bikin proses hand bisa lebih cepat, lebih stabil dan bakal jarang terjadi memory error atau bahkan kernel panic dibandingkan dengan webkit yang sekarang ini kita pakai. Kemudian kelebihan lain dari webkit ini, kalian bakal bisa menjalankan aplikasi No Blu-ray Toolkit dari Lighting Mode. Sebelumnya aku kasih tahu dulu fungsi dari aplikasi ini. Jadi perlu kalian ketahui bahwa PS4 tidak bisa di-update firmware-nya jika Blu-ray Drive-nya dalam keadaan rusak. Nah dengan bantuan aplikasi ini kalian bisa melakukan update firmware PS4 meskipun Blu-ray Drive-nya rusak, selama kita bisa masuk ke tampilan menu homescreen PS4. Cuma masalahnya aplikasi No Blu-ray Toolkit ini hanya bisa dijalankan di firmware 9.0, tidak bisa di versi sebelumnya. Sehingga sampai saat ini, PS4 firmware versi 8 sekian-sekian dengan kondisi Blu-ray Driver-nya rusak, tidak bisa menikmati hand, karena firmware mereka stuck di situ, tidak bisa di-update ke versi 9.0. Nah dengan webkit baru ini, nanti kita bakalan bisa menjalankan aplikasi No Blu-ray Toolkit ini, untuk meng-update firmware PS4 ke versi yang kita mau, karena webkit ini berjalan di firmware mulai dari versi 6 sampai dengan 9.60. Jadi kelebihannya webkit baru ini di situ, kita bakal bisa meng-update PS4 firmware versi 8 sekian-sekian, atau firmware versi berapapun di bawah 9.0 dengan kondisi Blu-ray Driver-nya rusak. Lanjut, kelebihan webkit ini efeknya juga sama ke PS5, berpotensi membuat proses jailbreak atau hand di PS5 bisa lebih cepat dan stabil. Untuk diketahui, saat ini firmware PS5 yang bisa di-jailbreak adalah versi 3 sekian-sekian sampai dengan versi 4.51. Walaupun sudah bisa di-jailbreak full atau di hand, tapi jailbreak PS5 yang sudah ada sekarang ini tidak sama dengan PS4. Masih ada keterbatasan atau fiturnya masih belum selengkap seperti PS4 hand, walaupun sudah bisa memainkan beberapa backup game. Dan jailbreak PS5 saat ini prosesnya lebih kompleks, tidak sesimpel seperti mengaktifkan hand di PS4. Nah untuk tutorial jailbreak PS5 nanti aku akan bahas di video lain. Balik lagi ke webkit baru ini, kalau seandainya nanti bisa diimplementasikan ke PS5 maka proses jailbreak pun bisa lebih simpel serta lebih cepat dan stabil tentunya. Oke untuk saat ini webkit yang baru dirilis ini masih sampai tahap situ. Saat ini belum ada yang mengembangkannya sampai tahap kernel exploit, kita tetap masih harus menunggu. Namun jika webkit ini bisa sampai ke tahap kernel exploit, perkiraannya bakal ada perubahan besar terkait proses jailbreak. Sebagaimana yang tertulis di tweet ini, pass-free exploit merupakan bagian dari quick hand PS4. Idenya mungkin adalah all-in-one exploit, yang support semua firmware PS4 yang bisa di-hand. Bisa jadi exploit host untuk semua versi PS4 hand, hanya menggunakan satu exploit host saja, tidak dipisah seperti sekarang ini, di mana hand 5 sendiri, versi 6 sendiri, versi 7 dan 9 juga sendiri-sendiri. Nah dengan quick hand PS4 yang menggunakan webkit terbaru ini, kita hanya butuh satu exploit saja. Apapun versi firmware PS4 kita, nanti secara otomatis exploit-nya akan mendeteksi versi firmware-nya dan secara otomatis juga akan menjalankan kernel exploit yang bisa diterapkan di versi firmware PS4 itu, dan tentunya dengan proses yang lebih cepat dan stabil. Kernel panik mungkin masih tetap tidak bisa dihindari pada PS4 hand walaupun dengan menggunakan webkit terbaru ini, namun setidaknya ada peningkatan proses jailbreak atau pengaktifan hand yang lebih cepat dan stabil, serta bakal jarang sekali terjadi memory error. Oke walaupun kita tetap masih harus menunggu, tapi setidaknya ada perkembangan terkait jailbreak PS4 khususnya, karena saat ini para developer lebih memilih mengembangkan jailbreak PS5. Syukur-syukur ada developer lain yang masih terus bekerja dalam pengembangan jailbreak PS4 untuk firmware di atas versi 9.0. Oke video kali ini sampai di sini, seperti biasa jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe, silahkan komen di bawah jika ada yang ingin kalian sampaikan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video lainnya. sub indo by broth3rmax